SM Store Amanah dalam Muamala Bagaimana jika kakak perempuan kita Di dalam berpakaian sehari-hari Dia belum menutup aurotnya Dan apakah kita sebagai adik Yang membiarkan kemukaran tersebut Juga termasuk dalam kotak golongan Orang-orang yang dius Maka kita katakan Ketika seorang mendapatkan Satu kemukaran Dalam hal ini Melihat saudari perempuannya Tidak menggunakan pakaian yang syari Tidak menutup aurotnya Maka dia harus mengamalkan Sabda Nabi SAW Yang pertama dia melerai dengan tangannya Dengan kekuatan kalau dia mampu Kalau tidak mampu dengan tangannya Maka hendaklah dengan nasihat Kita memberikan nasihat kepada saudari-saudari kita Kepada kakak perempuan ataupun adik perempuan kita Kalaupun mereka tidak mau mendengarkan nasihat kita Dan kita sudah melakukan hal tersebut Maka kita masuk ke dalam perkara berikut Yaitu kita mengingkari perkara itu dengan hati-hati kita Artinya kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai Orang-orang yang melihat kemukaran itu dan melarai kemukaran tersebut sesuai dengan kemampuan Maka dalam patagori ini kita tidak dikatakan sebagai They use Ada pun orang-orang yang they use Yaitu orang-orang yang ketika melihat kemukaran Dia tidak berupaya untuk melakukan amr ma'ruf Dia tidak berusaha untuk menghilangkan kemukaran Menasehati adik maupun kakak perempuannya Bahkan dia merasa aman-aman dan nyaman-nyaman saja dengan Sikap yang dilakukan oleh mereka Maka kalau sikap ini terdapat dalam diri kita Barulah kita dikategorikan sebagai Orang-orang yang they use Itu orang-orang yang tidak memiliki rasa ceburu ketika melihat Orang lain melakukan bermaksiat kepada Allah SWT Maka semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat they use Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada saudari perempuan kita Baik itu kakak, adik, istri, anak-anak perempuan kita Agar mereka benar-benar menutup aurat mereka sesuai dengan Tuntunan syariat Islam Hadha wallahu ta'ala A'lam bis sabab